Menurut orang-orang tua dulu ini ikut memberdekakan terutama November 1945 itu. Terima kasih telah menonton. Siap. Siap temur Bapak Edi? Siap. Mas Heri? Siap. Bapak Arifin? Oke lanjutkan. Menurut sejarah masjid ini itu berdirinya zaman penjajah Belanda tahun 1925. Itu tanahnya itu wakob dari alam argum keluarga besar Mbak Satyo. Sekarang sudah keturunan keempat mungkin. Satyo ini ada. Kalau dulu yang merintis pembangunan itu ada. Kalau di masjid ahli daya khususnya di Siwalan Gertau ini Kiai Besar namanya Kiai Ibrahim. Itu yang merintis pembangunan masjid ini. Itu tahun 1925. Sudah sangat tua masjid ini. Kalau sejarahnya dulu itu waktu perjuangan ini jadi markas bis bulu. Menurut orang-orang tua dulu ini ikut memberdekakan terutama November 1945 itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! macam yang saya unduh beberapa toko lah kebetulan Isasso ini kan tokonya di Cito terus ambil kesimpulan mungkin yang paling dekat nanti kontrolnya lihat contohnya paling enak saya runding dengan Pak Malik Pak Budi Pak Amin Pak Suki dan Pak Raji bagaimana ya di sekitar waktu itu rame-rame mau ke Cito cuma Pak ketuanya ini berhalangan terus akhirnya tim dari Isasso bisa ke sini membawa contoh itu ya Alhamdulillah awalnya begitu selamat menikmati ya awalnya kita lihat dari brosur ya biar Isasso memberi brosur dari brosur kita lihat harga terus lihat apa ke profesionalnya tanggapannya kalau kita ada apapun pertanyaan kita dijawab dengan ramah apapun permintaan kita insyaallah di turuti ya sampai yang terakhir diskonnya sudah mepet sekali itu masih bisa karena sudah hari hanya terakhir di diskon tanggal 31 Desember kemarin Alhamdulillah kita akhirnya memutuskan dan ini yang kita pilih ini A plus exclusive yang tebelnya 2,1 cm 21 mili itu yang terbaik menurut kita akan melihat kesannya customer service marketingnya karyawannya itu cukup ramah dan cukup tanggap kalau kita memberi apa meminta sesuatu baik penawaran maupun contoh dan lain-lain dan Alhamdulillah pemasangannya juga sangat profesional sesuai target karena kami juga ditentukan oleh banyak orang jamaah Alhamdulillah Jumatan ini sudah memakai kartu baru bahkan kemarin masang mulai habis isa dan subuh ini sudah banyak yang kaget kalau sudah selesai itu bisa untuk sholat berjamaah selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton